Hai, saya Radena Drianto. Di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghubungkan aksesoris Bluetooth ke Mi TV Stick. Di sini adalah aksesoris-aksesoris Bluetooth yang saya miliki, seperti gamepad Bluetooth, PWS, yang akan saya hubungkan ke Mi TV Stick milik saya. Begini caranya. Pertama-tama, klik tombol setelan, gulir ke bawah, dan klik tombol remote dan aksesoris. Kemudian klik tombol tambahkan aksesoris. Setelah muncul seperti ini, pada gamepad Bluetooth, tekan tombol power dan tombol ini bersama-sama, hingga lampu indikator bergedip-gedip cepat. Kembali ke Mi TV Stick, akan muncul seperti ini. Kemudian klik tombol OK pada remote. Mi TV Stick. Tunggulah beberapa saat, hingga muncul permintaan penyandingan Bluetooth. Klik tombol OK pada remote. Gamepad akan muncul dalam aksesoris Mi TV Stick. Sekarang dicoba pada gamepad Bluetooth lainnya. Tekan tombol power dan tombol ini secara bersama-sama, hingga lampu indikator bergedip-gedip cepat. Kembali ke Mi TV Stick, klik remote dan aksesoris. Kemudian klik tambahkan aksesoris. Tunggulah hingga beberapa saat, akan muncul permintaan penyandingan peralatan Bluetooth. Klik tombol OK pada remote. Tunggulah beberapa saat. Peralatan remote yang disandingkan akan muncul dalam menu Mi TV Stick. Sekarang akan dicoba untuk menyandingkan peralatan-peralatan Bluetooth lainnya seperti TWS ke Mi TV Stick. Buka charger box TWS. Kemudian keluarkan TWS tersebut. Hingga lampu indikator TWS bergedip-gedip seperti ini. Kembali ke Mi TV Stick. Klik remote dan aksesoris yang ada dalam setelan. Klik tambahkan aksesoris. Lalu klik tombol OK pada remote. Untuk menyandingkan aksesoris Bluetooth. Tunggulah beberapa saat, hingga muncul seperti ini. TWS sudah masuk dalam menu aksesoris Mi TV Stick. Sekarang akan dicoba pada TWS lainnya. Buka post charger TWS. Oke, sebentar. Dan keluarkan TWS tersebut. Hingga lampu indikator bergedip-gedip seperti ini. Kembali ke Mi TV Stick. Klik remote dan aksesoris dalam setelan. Kemudian klik tambahkan aksesoris. Tunggu beberapa saat, hingga muncul seperti ini. Kemudian klik tombol OK pada remote. Ditunggu sebentar. Kemudian klik tombol OK pada remote. Dan tunggulah beberapa saat. TWS tersebut sudah muncul dalam aksesoris Mi TV Stick. Sekarang kita coba pada TWS lainnya. Buka post charger TWS. Oke, sebentar. Saya coba buka. Keluarkan TWS, hingga lampu indikator bergedip-gedip seperti ini. Kembali ke Mi TV Stick. Klik tambahkan aksesoris butut. Dan tunggu beberapa saat. Hingga muncul seperti ini. Kemudian klik tombol OK pada remote. Tunggu beberapa saat. Hingga muncul seperti ini. Kemudian tekan tombol OK pada remote. TWS akan muncul di dalam menu aksesoris Mi TV Stick. Selesai. Dua gamepad Bluetooth dan tiga TWS sudah masuk ke dalam menu remote dan aksesoris Mi TV Stick. Dan siap digunakan. Kekurangan dari Mi TV Stick adalah tidak adanya port USB. Sehingga Anda tidak bisa menggunakan gamepad USB. Agar bisa bermain game menggunakan Mi TV Stick, Anda harus menggunakan gamepad Bluetooth. Saya akhiri dulu video ini. Pernah saya akan bermain game Sega bersama anak saya. Saya Raden Andrianto. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.